Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung saja untuk video kali ini ini ada sebuah dinamo swing untuk kipas ya biar bisa menolak ke kanan dan ke kiri apabila dinamo swing anda rusak ya bisa diperbaiki ini tidak bisa muter teman teman kita akan coba nyalakan ya kita akan coba nyalakan dia cuma bergetar saja tidak mau nyala ya cuma bergetar saja teman teman banyak kasus seperti ini apabila beli baru juga bisa ya tapi alangkah baiknya kita perbaiki dulu biar tidak keluar biaya ya ini kalau beli baru ya di toko sekitar harganya ya 20-30an ya kali ini saya coba bongkar saja cara membongkarnya kita lepas ini ada kunci-kuncinya ini ada kunci pencepit ya kita lepas saja kita songkel seperti ini teman teman nah seperti ini dalemannya ya cuma begini saja teman teman dalamannya kasus seperti ini tuh biasanya ada yang patah teman 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 kita coba kita coba buka satu persatu jangan sampai lupa letaknya ini ini ada inputnya input untuk VAC dari listrik dan ini saya akan coba copot nah ini kerusakannya banyak kerusakan terjadi disini teman teman tidak lengket lagi tidak bergabung lagi dengan yang bawah ya namanya kita lem saja biar mau bergabung lagi mau menyatu lagi ya ini copot ya magnetnya dan sekarang kita copot untuk magnetnya magnet kita copot ya nah seperti ini magnetnya ini ada atom ya gabungannya dari ini biasanya patah teman teman nah ini seperti ini patah makanya kipas tidak mau menoleh ke kanan dan ke kiri ya kita nantinya sambung saja kita paskan karena ini ada seperti lubang ya biar pas cetak nah ini sudah pas lubangnya ini juga ada semacam lubang ya kita harus paskan berbun cetak nah ini sudah pas aduh jatuh lagi kita paskan cetak nah ini sudah berbun cetak lalu kita lem ya di lem biar kuat sebelum kita lem alangkah baiknya kita bersihkan dulu di bagian magnet dan di bagian atomnya karena terdapat minyak teman teman dibersihkan nah ini biar lemnya bisa melekat teman teman ini juga dibersihkan ya lalu ditetasi lem lem G ini ada lem G lem super cepat garing secukupnya secukupnya saja ya lalu yang di belakang juga kita ditetaskan lem G nah ini setelah di lem ya sudah kokoh lagi teman teman ya sudah kokoh antara atas dan bawah lalu kita pasang lagi ya dipasang lagi seperti semula ya teman teman sekarang tinggal kita pasang gearnya nah seperti ini teman teman dipasang ya nah sudah ya teman teman sudah kita pasang ini mau berputar ya sudah ini ya sudah berputar teman teman dan coba kita on kan ya kita nyalakan seperti ini nah itu mau berputar lagi tinggal kita pasang lagi ini tutup atasnya ya tutup atas dipasang lagi seperti tadi ya ini lubangnya lubang tiga ini harus dipresesikan dengan ini nah ini sudah ya sudah berhasil di perbaiki lagi teman teman kita coba nyalakan nah ini bisa berputar lagi teman teman ya mau berputar nih nah cukup demikian video kali ini Wassalamualaikum selamat menikmati